Rahel! Lu ngapain sih di atas? Sini turun! Bentar! Gue lagi ngukir sesuatu! Dia cerita, Hel. Kapainya suatu saat nanti dia tuh pengen banget bisa dansa di pernikahnya dia sama suaminya. Ya, ibaratnya kayak cewek lah. Suka multi tafsir. Kita itu sahabatan dari lama. Tapi lu ngasih aja mentingin urusan lo lain. Gimana sih lu? Kalau gini terus, lebih baik persahabatan kita putus. In. In kan? Luna. Gue sama Luna udah j... Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Doa Movie. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk membahas alur cerita film yang berjudul Hard Series Episode 5. Dan agar tidak menimbulkan pemborosan kata, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya Rahel yang terkejut dengan kabar jadian Farel dan Luna. Farel lalu menceritakan bagaimana dia menembak Luna. Di dalam ceritanya, Farel mengajak Luna ke sebuah tepi danau dan menyatakan cintanya di sana. Dan lantas, Luna pun menerimanya. Rahel pun pura-pura kuat saat di depan mereka. Dan Farel pun merasa senang sekali, karena sekarang dia telah memiliki pacar dan juga sahabat yang baik. Namun setelah Farel mengajak Luna pulang, Rahel jadi sedih dan lesu. Saat di rumah, Rahel juga menjadi kurang fokus. Di sisi lain, Farel pun mengantar Luna pulang sampai ke rumah. Ayah Luna yang melihat mereka berdua di depan rumah, ia pun lantas menyuruh Luna masuk. Ayah Luna mengatakan, kalau dia memperlakukan Luna seperti seorang putri. Farel tidak bisa berjanji, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan Luna. Keesokan harinya saat di perpustakaan, Tiara terkejut ketika melihat Farel beneran sudah jadian dengan Luna. Sementara itu, Rahel terlihat begitu sedih dan murung. Kemudian, Tiara lantas mengajak Rahel makan. Setelah makan, Maya dan Dinar datang ke Rahel. Maya bertanya ke Rahel tentang Farel yang jadian dengan Luna. Tapi, Rahel malah justru marah-marah. Lantas dari foto itu kebukti. Tak lama berselang, Farel datang, dan meminta Rahel untuk membuatkan tugasnya. Lalu, diperlihatkan Farel dan Luna, yang sedang bersama di tepi danau. Di sini, nampak Farel mendapat pesan dari Rahel dan terlihat gelisah. Lantas, mereka berdua memutuskan untuk menyusul Rahel. Kok tegas? Jojo. Kamu. Daripada muka kamu gelisah gitu mulu. Di sisi lain, Aryo sedang melihat story IG dari Rahel. Tiara datang dan mengatakan, kalau sekarang Rahel sedang sedih, karena sahabatnya telah punya pacar. Aryo beranggapan, kalau ini waktu yang pas untuk jadi cowoknya. Karena itu tugasnya Farel, Luna menyuruh Farel untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Setelah menyelesaikan tugasnya, Farel membeli dua es krim untuk dirinya sendiri dan Luna. Namun, Rahel tidak dibelikan. Mengetahui itu, Luna lantas memberikan es krim miliknya kepada Rahel. Nih, punya kamu. Gak apa-apa Rahel. Lalu, mereka bertiga pun pulang. Dan saat mengantar Rahel, Farel ingin besok-besok kalau pergi lagi, dia sudah mempunyai cowok. Luna menawarkan, jika perlu Farel yang mencarikannya. Tetapi, Rahel menjawabnya tak perlu. Karena, banyak cowok yang pada ngantri untuknya. Ucapan Farel membuat Rahel kesal. Rahel berjanji, akan mengenalkan cowoknya kepada Farel. Malam harinya, Rahel juga masih kesal terhadap Farel. Dia mendapat telepon dari Farel, kalau dia sama Luna akan mencomblangkan dia sama cowok. Ada beberapa cowok yang telah dikenalkan. Namun, semuanya bukan tipe kesukaan Rahel. Mereka berdua minta maaf pada Rahel. Lalu, Luna berkata kepada Farel, untuk supaya mencari tahu, tentang tipe cowok yang Rahel suka. Namun Rahel nampak kesal dan menjawab, kalau Farel saja tidak tahu apa yang dia mau, apalagi tahu yang Rahel mau. Kemudian, Tiara datang menghampiri Rahel yang sedang kesal. Rahel berkata ke sahabatnya itu, kalau dia kesal karena mau dicomblangin. Tiara menyarankan, untuk pura-pura saja pacaran dengan Aryo. Di rumah, Luna dan Farel berencana untuk mencarikan cowok untuk Rahel, yang karakternya mirip sama ayah Luna. Tidak selesai. Yang karakternya... Malam harinya, Rahel berada di rumah pohon, sedang berimajinasi bermain basket tanpa bola. Kemudian, Farel datang dan Rahel mengatakan, kalau dia telah nungguin orang yang katanya mau beliin bola basket, namun sampai sekarang belum dibelikan. Farel berkata, kalau dia sedang sibuk karena ngerjain tugas, dan juga sibuk mencarikan cowok untuknya. Rahel berkata, kalau dia tidak minta untuk dicariin jodoh. Rahel juga mengatakan ke Farel, kalau dia sudah punya pacar, dan dia akan mengajak pacarnya untuk ketemu dengan Farel. Tiara dan Rahel menemui Aryo yang sedang berlatih. Dia mengambil kelas akting. Rahel ingin minta bantuan Aryo, untuk berpura-pura jadi pacarnya. Aryo pun setuju, namun dia punya satu pertanyaan, kenapa Rahel melakukan ini? Rahel menjawab, kalau dia tak mau dikasihani sama Luna dan Farel, dan tidak mau dijodohkan dengan orang-orang yang tidak jelas. Yang lantas, Tiara membuat IG story tentang pacaran mereka, dan lalu Aryo dan Rahel pun disuruh untuk menghafalnya. Keesokan paginya, Aryo datang ke rumah Rahel. Ibu Rahel menyambut dan terkejut, ketika tahu kalau Aryo pacarnya Rahel. Karena, Rahel belum cerita kepada ibunya. Ibunya dan Mbak Iyati juga senang, karena kini Rahel dekat dengan Aryo. Saat di kampus, Rahel marah-marah, karena Aryo yang terlalu berimprovisasi. Dia meminta Aryo untuk tidak berlebihan, dan Dinar melihat mereka berdua bertengkar. Maya menelpon Farel, dan Farel tak sengaja menabrak Aryo di tangga. Farel saat itu belum kenal. Dia melihat Aryo cipika-cipiki dengan seorang wanita. Lalu, Farel menghampiri Rahel dan bertanya, di mana cowoknya? Rahel mengatakan, kalau dia tidak berantem dan hanya berdebat saja. Malam harinya, Tiara membuat Rahel mengenakan dres merah, yang terlihat sangat cantik dan anggun. Tak lama berselang, Aryo pun datang. Aryo juga terpesona melihat kecantikan Rahel. Mereka berdua, akhirnya berangkat ngedet. Lalu, Farel dan Luna datang. Dia terkejut ketika melihat cowok Rahel. Karena sebelumnya, Farel pernah melihat dia cipika-cipiki dengan gadis lain. Farel mengatakan kepada Rahel, kalau cowoknya itu bukanlah cowok baik-baik. Dan film pun bersambung. Sekian dulu, alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di episode selanjutnya. Jika kalian penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film, yang lebih menarik berikutnya. See you!